Hai semuanya, kita lanjut lagi ya. Jadi kita sudah berhasil dengan layouting. Berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih menampilkan sebuah tabel atau data dari database misalnya seperti itu ya. Jadi kita akan berurusan dengan model nantinya ya. Baik kita akan buat sebuah migration baru ya. Jadi kita akan buat tabel percontohannya. Jadi kita nggak akan pakai tabel user yang sudah ada tapi kita akan bikin file migration sendiri. Oke, di sini saya akan tutup semuanya. Kemudian di sini saya akan buka terminal lagi. Kita clear dan coba perhatikan di sini ya. Oke. Nah, di sini kita akan buat sebuah migration. Nah, untuk membuat migration kita bisa gunakan perintah phpartisan.make.2 migration. Oke, kemudian migrationnya itu apa? Misalnya di sini create students table ya. Misal seperti ini. Oke, di sini sudah terbuat. Migrationnya kita klik. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Defaultnya ada seperti ini ya. Dia akan membuat sebuah tabel students kemudian dengan incremental ID atau kolom ID dengan foreign key. Eh, sorry. Primary key sebagai primary key dan auto increment. Kemudian ada timestamps untuk created add dan updated add. Nah, entitas students itu butuh apa saja? Kita buat seperti ini. Misalnya di sini ada string. Untuk name adalah nama misalnya ya. Dan di sini kita tidak boleh kosongin. Nah, kemudian kita tambahkan table string address ya. Atau alamat ya. Seperti itu. Kemudian table string phone underscore number ya. Sebaiknya kalau untuk seperti ini pakai underscore ya. Untuk dua kata misalnya ya. Untuk memisah dua kata. Oke, kemudian mungkin ada classnya ya. Mungkin di sini kita buat sebuah class dengan string dulu. Oke, class name misalnya ya. Atau class aja boleh lah. Seperti ini ya. Dan mungkin kalau di sini kita buat null label misalnya ya. Mungkin student atau siswanya tidak punya kelas. Kita biarkan dulu. Oke, kita buat defaultnya null atau kosong seperti ini. Oke, kita akan bikin sebuah tabel dengan nama students. Kemudian fieldnya ada ID, name, address, phone number, sama class. Oke, kita perhatikan lagi di phpmedmin kita. Kita tidak punya yang namanya folder, sorry, tabel students ya. Nah, lagi. Ingat ya, ini hanya bikin file migrationnya. Kita harus jalankan php artisan migrate supaya dia masuk ke database kita. Kita refresh dan di sini ada tabel student. Baik, di sini saya akan tambahkan beberapa data di sini ya. Pakai insert mungkin atau tambahkan kalau dengan bahasa Indonesia phpmedminnya. Oke, ID biarkan kosong karena nanti akan auto increment ya. Jadi dia akan auto ngisi. Oke, di sini saya isi amirul. Alamatnya balong bendo misalnya. Oke, kemudian phone numbernya 0817. Ya, ini ngarang ya. Oke, kelasnya mungkin. TGA 1 misalnya seperti ini. Kemudian di sini ada isan. Alamatnya krian misalnya ya. Kemudian 081912 dan seterusnya ini. Dan di sini TGA 2 misalnya. Nah, ini saya buat dua data aja ya. Saya klik go seperti ini. Oke, kalau kita masuk browse di sini. Ada dua data yang sudah tampil di sini ya. Nah, bagaimana sekarang caranya untuk menampilkan hal ini atau data ini ke dalam sini. Misalnya student tadi ya. Kita balik ke students. Oke, nggak pakai S ya. Oke, student seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, kita harus ambil datanya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mengambil data atau kenalan dengan model. Kita akan kenalan dengan controller-nya ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini. Kita buat fungsinya ini. Ya, langsung return view dan seterusnya. Ini nggak masalah kalau project kita masih kecil ya. Cuman akan jadi masalah kalau nanti projectnya sudah gede. Oke, kita akan refactor atau kita hapus dulu ini. Oke, nah sekarang kita akan kenalan dengan controller. Oke, kita buat controller-nya php artisan make controller. Nah, kita beri nama student controller ya. Nah, ini untuk penamaannya boleh pakai S, boleh nggak. Bebas ya. Kalau mau pakai S, silakan. Kalau nggak, ya nggak apa-apa. Oke, sudah sukses. Jadi artisan itu membantu banget kita dalam membuat file ya. Nggak perlu klik kanan buat file gitu. Nggak. Kemudian kita buat sebuah fungsi. Kita namakan index. Fungsi atau function atau method ya sebutnya. Index seperti ini. Nah, di sini kita return view. Student. Oke. Seperti ini aja. Nah, tapi nanti itu student itu punya beberapa tampilan. Jadi supaya gampang untuk mengupdate atau mengembangkan aplikasinya, maka di sini biasanya saya akan buat sebuah folder baru. Misal, students gitu ya. Oke, file students ini akan saya pindah ke sini. Atau buat file baru lah, bebas ya. Nah, di sini di dalam folder students itu saya akan menggunakan index.blade.php. Nah, di sini kita buat students.index seperti ini ya. Cukup seperti ini. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke bagian ini lagi. Kita buat route.get.students. Mungkin kita benerin juga ya pakai S misalnya. Tapi buat nggak pakai S juga nggak apa-apa. Yang penting tahu fungsinya ya. Jadi kalau pakai S ya berarti aksesnya students gitu ya. Di sini kita gunakan student.controller.class.index seperti ini. Nah, di sini kalau kita coba akses slash students, maka akan tampil seperti ini. Seperti sediakala ya. Tapi filenya sudah kita pindah ke dalam folder students view-nya namanya index.blade.php. Nah, ini kita masuk ke sini lagi. Sekarang kita akan ambil datanya ya. Oke, untuk mengambil data itu kita perlu sebuah model. Nah, modelnya itu gimana cara buatnya? Atau standarnya? Nah, di sini namanya students. Kalau model itu harus bentuk tunggal supaya sesuai standar. Jadi nggak perlu konfigurasi langsung gitu ya. Jadi kita bisa pakai langsung setelah bikin filenya. Oke, kita buat filenya dengan phpartisan. Make model. Nah, namanya adalah student ya. S-nya gede ya. Kalau untuk model S-nya gede karena ini adalah class name di php. Oke, student kita enter dan di sini sudah selesai. Oke, ada file student model ini ya. Eh, model seperti ini. Lalu kita masuk ke sini lagi, student controller ya. Kemudian kita kirim sebuah variable nih. Nah, untuk mengirim sebuah variable, cara paling gampang di file itu seperti ini ya. Kita gunakan kurung ini, kurung siku ya. Kemudian enter. Lalu di sini nama variabelnya. Misal students ya. Karena bentuk jamak atau banyak nanti ya. Kemudian di sini sama dengan tanda panah seperti ini. Nah, kita kemudian ambil model. Ya, model student. Kita enter. Kemudian kita gunakan get atau all. Nah, jangan lupa di atas itu di use ya. Supaya tahu bahwa student ini itu pakai app model student gitu ya. Jadi, supaya nggak error. Oke, kalau kita coba refresh di sini. Oke, tentu aja belum ada. Oke, karena kita cuma ambil datanya ini aja. Oke, kalau kita coba buka ini. Kita gunakan DD ya di Laravel. Supaya tahu datanya. Kita coba refresh. Kita refresh. Dan di sini kelihatannya ya. Ada items. Nah, ini ada dua student. Ini yang berupa objek ya. Oke, jadi itu yang dilakukan si model. Untuk mengambil datanya ya. Lalu kita coba hapus lagi. Oke, sekarang kita masuk ke view-nya. Supaya kita bisa menampilkan ya. Nah, di sini tadi kita kirimnya students ya. Oke, kita masuk ke view index ini. Oke, di sini kita akan butuh tabel. Oke, kita masuk ke tabler.io. Kita buat tabelnya dulu ya. Browse demo. Kita cek tampilannya ya. Form element interface. Table, table, table. Oke, ini ya. Nah, kita bisa klik kanan inspect. Lalu kita gunakan ini ya. Oke, kita zoom dulu supaya kelihatannya ini ya. Oke. Pakai ini ya. Kita klik. Kita sorot tabelnya ini. Oke, nah. Ups. Mana nih? Nah, ini ya. Kita klik. Nah, ini div class call 8. Ini ada tabel. Mungkin bagian cardnya ini yang kita copy ya. Oke, kita sorot di sini call 8. Ini ada card. Jadi cardnya ini kita copy. Klik kanan copy. Copy element. Oke, kita coba masuk ke Visual Studio Code yang kita buka tadi. Jadi, kita masukkan ke dalam sini. Oke, lalu kita coba akses di sini. Kita refresh. Dan kita sudah punya tampilan ini ya. Oke, saya zoom. Oke, 110 mungkin kelihatan ya. Nah, ini cuma datanya masih hardcode. Atau berasal dari kode ini ya. Jadi kode yang kita copy tadi. Oke, kita hapus table row-nya ya. Table row, table row. Oke, table row. TTR ini ya. Kita hapus. Boom. Kita refresh. Dan tinggal 4. Oke, kita hapus sekalian ya. Kita sisakan satu untuk contohnya. Oke. Udah habis. Kita hapus semuanya. Kita simpan. Dan kita sisakan satu. Kita refresh. Tinggal satu aja. Oke, ada name, title. Oke, di sini kita ganti address. Kita ganti phone. Terus di sini kita ubah kelas ya. Kelasnya gitu ya. Dan untuk action-nya mungkin kita kosongin dulu nanti. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkan data ini berasal dari variable atau data yang sudah kirim dengan variable students ini. Caranya seperti ini ya. Jadi ini mungkin kita cut dulu. Oke, kita gunakan add4each. Datanya atau variable-nya students ya. Students as student ya. Jadi, students itu berasal dari variable yang dikirim dari student controller ini. Students pakai S. Sedangkan ini adalah value-nya nanti ya. Student. Bentuk jamak. Dia di dalam perulangan. Jadi, kita gunakan bentuk tunggal. Ini jamak. Ini tunggal ya. Jadi, seperti itu. Kita face di sini. Atau pastinya di sini. Kita refresh. Ada data 2. Cuman kok datanya ini masih Fawel guna? Nah, itu karena ya. Ini masih kita hardcode gitu ya. Jadi, di sini untuk namanya, untuk alamatnya itu masih hardcode. Jadi, untuk menampilkan di templating blade itu ini ya. Jadi, kurung-kurung awal 2 kali ini fungsinya sama dengan echo di Laravel atau menampilkan data ya. Student. Name. Oke. Mungkin ini kita nggak butuh ini. Kita gunakan td biasa ya. Oke. Kemudian di sini student address. Oke, td-nya ini. Kita buat biasa aja. Student phone number. Oke. Sudah. Lalu di sini kita gunakan td biasa juga. Student class. Kita simpan. Kita refresh. Dan di sini muncul sesuai keinginan kita ya. Amirul dan Isan. Alamatnya belum mendok. Rian. Jadi, datanya ini dinamis dari database. Misal lagi nih, kita tambahin data. Maka otomatis update ya. Misalnya, ada Fahmi misal. Sedati. 087 dan seterusnya. Kelasnya TGA3 misal. Lalu ada Diki. Gedangan misalnya. 087 dan seterusnya. TGA4 misal. Kita go. Kita simpan seperti ini. Di dalam sini. Atau kalau kita browse. Sekarang datanya ada 4 ya. Kemudian kalau kita refresh di sini. Datanya juga ada 4. Dan ini otomatis bertambah. Secara dinamis kalau data di dalam tabel students ini bertambah. Jadi, caranya seperti itu tadi ya. Mulai dari kontrolernya. Atau kita bikin model student-nya dengan php artisan make model student ya. S-nya gede. Kemudian nggak pakai S belakangnya. Student nggak pakai S. Oke. Kalau S itu nanti untuk nama tabelnya. Kalau model itu bentuk tunggal. Student nggak pakai S. Seperti ini. Kemudian kita bisa lihat juga tadi. Di sini. Kita return view seperti biasa. Cuman kita kirimkan sebuah variable dengan isi data dari student tadi ya. Jadi, data dari student kita ambil. Kemudian kita kirim ke dalam view index atau students index ini dengan nama students. Nah, di dalam view ini, variable students bisa kita looping ya. Kita lakukan perulangan students. Kemudian untuk hasil looping-nya atau value-nya kita gunakan student. Bentuk tunggal. Dan di sini kita panggil yang bentuk tunggalnya ya. Student name, student address, student phone, number, student class. Seperti itu. Mungkin untuk edit-nya mungkin kita akan buat seperti ini dulu. Biarin dulu ya. Jadi, di sini ada tombol untuk edit. Nah, jadi seperti itu untuk mengambil datanya ya. Prosesnya itu sama seperti biasanya. Kita daftarkan routing-nya terlebih dulu seperti ini. Untuk routing controller, kita gunakan cara yang seperti ini ya. Seperti biasa. Tapi di sini nggak pakai function dan seterusnya. Tapi pakai kurung siku. Kemudian nama controllernya. Class. Kemudian ini nama metodnya ya. Di sini tadi kan namanya index. Oke, jadi itu yang didaftarkan. Ini index. Oke, dan jangan lupa untuk import atau di-use di atasnya app http controller student controller ini. Nah, ini otomatis karena saya sudah install package atau extension yang namanya php intelligence ya. Ini. Oke, cari aja package ini supaya memudahkan untuk melakukan atau penulisan. Coding. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya. selamat menikmati